Tadi kita sudah sedikit menjabarkan seperti apa data-data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dari periode sebelum masa pemberitaan Presiden Jokowi Dodo juga. Tapi dari poin-poin catatan ini sendiri Pak Faisal, menarik sekali Anda sempat menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tapi tidak berkualitas. Seperti apa tanggapan Anda Pak? Ya, pertanyaan pertama tumbuh tapi jalan di tempat. Jadi selama periode Pak Jokowi rata-ratanya itu cuma 5%. Targetnya kan 7 pada periode pertama dan 6 pada periode kedua. Tapi sampai tribulan pertama ini 5,03 begitu. Kemudian oke tumbuh, angka pengangguran turun. Jadi ada penciptaan lapangan kerja kan. Namun penciptaan lapangan kerjanya makin tidak bermutu karena yang meningkat itu penyerapan di sektor informal, pekerja informal. Jadi pekerja informal di kita naik terus sekarang pada Februari ya, data Februari itu sudah 60% lebih pekerja informal. Ke pekerja informal kan mereka tidak dapat gaji yang teratur, tidak ada lembur, tidak ada macam-macam. Jadi kualitasnya rendah, artinya rentan mereka. Nah kemudian kedua, industrinya turun terus, share sumbangan industri di dalam PDB. Jadi sekarang tinggal 18%an. Nah padahal industri manufaktur itu penyumbang sepertiga dari perlimaan pajak. Jadi perlimaan pajak juga kecenderungan turun, pengeluaran naik, defisitnya melebar, dan harus utang lebih banyak. Dan terakhir yang satu lagi yang tidak berkualitas itu I-Core. Jadi incremental capital output ratio itu di era sebelum Pak Jokowi 4 sampai 4,5. Di era Jokowi 1 itu 6,5. Jokowi 2 tahun 2021-2022 itu naik lagi 7,3. Jadi untuk membangun satu jembatan misalnya dibutuhkan modal yang lebih banyak. Nah ini tandanya Pak, ada kebocoran yang dahsyat. Oke, kebocoran yang dahsyat begitu. Tapi dari Anda sendiri Pak Ariza Ramli melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat lagi data-data pertumbuhan ekonomi tadi seperti disampaikan Pak Faisal Basri, stagnan di kisaran 5%. Tapi sebetulnya kalau untuk pembelaan, ada pembelaannya Pak. Lagi pandemi COVID-19 kita menghadapi kondisi ini di tahun 2020 lalu. Seperti apa tanggapan Anda? Iva, janjinya kan tumbuh 7 persen ya. Baik. Nggak pernah kesampaian. Tentu memang ada faktor COVID. Tapi ada hal yang lebih fundamental lagi. Kenapa ekonomi Indonesia nggak bisa tumbuh dari atas 5 persen? Karena kita ikut model pembangunan bergantung hutang. Kenapa negara-negara yang pembangunannya berlandaskan strategi hutang, kalau tumbuh terlalu tinggi, akhirnya ekonominya overheating, masih direm. Itulah yang menjelaskan negara doyan hutang di Latin Amerika, Asia, tidak ada yang bisa tumbuh di atas 5 persen. Nah, kalau kita lihat pengalaman negara-negara Asia yang bisa mengejar ketinggalannya dari Barat, Jepang, Cina, Korea, itu tidak menggantungkan pada strategi pembangunan berlandaskan hutang. Tetapi berlandaskan strategi dan kebijakan. Misalnya Jepang terkenal, ya kan? Bagaimana strategi industrialisasinya, strategi ekspornya, Korea juga demikian. Nah, kita sudah terbius dengan hutang, tergantung dengan hutang, pejabatnya sama sekali tidak kreatif untuk merumuskan polisi dan kebijakan. Oke. Sebagai contoh, tadi Faizal bilang import-import. Sederhana kok dari setiap kuota import, para pejabat menerima sogokan gitu loh. Jadi, paling gampang lah kalau beras itu bisa dapat 20 dolar per ton. Kalau import 1 juta, ya kaliin aja gitu loh. Import bawang putih aja, 17 triliun. Bagi dengan pejabat, 1 triliun. Pengusaha pemegang kuota, 16 triliun masih pesta gitu loh. Artinya dari sisi penegakan hukum juga kurang kuat begitu Pak? Karena tadi masih ada begitu praktik demikian. Bukan. Dari hukum apalagi. Hukum Indonesia kan bukan hukum. Kekuasaan. Siapa yang kuasa, menang. Kuasa dia punya uang atau kuasa secara politik, dia yang dibenangkan. Ya kan? Tapi poin saya, pidato Pak Jokowi kan dia diperintahkan untuk terisakti. Pangan. Kemandirian dalam bidang pangan. Yang ada kan import-import mulu. Kenapa? Dia setiap kali mengangkat pejabat, dia pilih pejabat yaitu rent seeker. Orang yang mau cari uang dari keunangan, jual, atau kasih kuota import. Nah selama ini nggak dibersihin, kita akan terus bermasalah. Karena negara besar seperti Indonesia, itu harus bisa punya kedaulatan dalam bidang pangan, dalam bidang energi, sama teknologi. Kalau nggak, kita gampang banget dilumpuhkan oleh negara lain.